Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Isrinan Rupindilah NIM 1702-1020-4124 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 2017 Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang kelas 6 Yaitu tema 2 Dimana yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan Dengan subtema 2 Bekerja sama dalam mencapai tujuan Untuk lebih lanjut, silakan nonton videonya Pada pertemuan sebelumnya Kita telah mempelajari tentang usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia Dengan cara bertempur di medan perang dari berbagai daerah di Indonesia Nah, pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar mengenai pertempuran Bandung Lautan Api Dengarkan dan pahami bacaan berikut ini Bandung Lautan Api Peristiwa Bandung Lautan Api Peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka Mereka meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah selatan Bandung Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda Untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia Karena kejadian tersebut Tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeh Kolod Di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia Terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar membuat peta pikiran Nah, untuk membuat peta pikiran ini, kita harus mengetahui Kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana peristiwa tersebut terjadi Berikut ini contohnya dalam teks Bandung Lautan Api Yang pertama, kata tanya apa Kata tanya apa ini menunjukkan peristiwa apa yang diceritakan dalam teks bacaan tersebut Nah, dari bacaan tersebut bisa diketahui jawabannya yaitu Peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut adalah peristiwa Bandung Lautan Api Kemudian, yang kedua, siapa Kata tanya siapa ini menunjukkan kepada seorang atau tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut Dalam contoh ini, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api Tokohnya yaitu Muhammad Toha dan Ramdan Kemudian, yang ketiga, kata tanya di mana Kata tanya di mana ini menunjukkan tempat Nah, tempat ini dalam contoh yaitu Di mana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api terjadi Jawabannya yaitu ada di kota Bandung Kemudian, yang keempat, ada kata tanya kapan Kata tanya kapan ini menunjukkan waktu Kapan kah peristiwa Bandung Lautan Api tersebut terjadi Nah, dalam teks peristiwa Bandung Lautan Api Terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 Kemudian, yang kelima ada kata tanya mengapa Kata tanya mengapa ini menunjukkan sebab Nah, sebab ini mengapa peristiwa Bandung Lautan Api tersebut bisa terjadi Menanyakan sebab Berarti jawabannya Karena sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka Mereka pun meninggalkan kota Menuju sebuah pegunungan yang ada di daerah selatan Bandung Nah, hal ini dilakukan untuk Main cegah tentara sekutu dan tentara ninja Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung Sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia Yang keenam, ada kata tanya bagaimana Nah, kata tanya bagaimana ini menunjukkan Bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api itu terjadi Nah, jawabannya dalam teks Terdapat peristiwa ini terjadi dalam waktu 7 jam Sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung Hal ini dilakukan untuk mencegah para tentara sekutu dan tentara ninja Belanda Untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis dalam perang kemerdekaan Indonesia Nah, karena kejadian tersebut Tentara Inggris pun tidak terima dan mulai menyerang Sehingga pertempuran sengit pun terjadi di kota Bandung Nah, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat peta pikiran dan mengetahuinya Nah, untuk selanjutnya Jika sudah mengetahui Maka tinggal memasukkan ke dalam kolom peta pikiran Yang seperti di bawah ini Ada kata tanya apa Ada kata tanya mengapa Siapa, dimana, kapan, bagaimana Nah, jadi mudah dan tinggal memasukkan saja Apa yang telah diketahui tadi Untuk menggambarkan semangat perjuangan rakyat kota Bandung dalam masa pasca kemerdekaan Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan ini pada tahun 1946 Khususnya peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 Maka diciptakanlah lagu yang berjudul Halo-Halo Bandung oleh Ismail Marzuki Berikut ini lirik lagu Halo-Halo Bandung Mari kita nyanyikan bersama-sama Halo-Halo Bandung Ibu kota periangan Halo-Halo Bandung Kota kenang-kenangan Sudah lama beta Tak berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadi lautan api Mari bung rebut kembali Mari bung rebut kembali Ayo diulangi lagi Halo-Halo Bandung Ibu kota periangan Ibu kota periangan Mari bung rebut kembali Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!